Lantas apa makna dari kata-kata yang di ucapkan oleh Rocky yang dipersoalkan oleh para relawan? Berikut informasinya. Berdasarkan dari KBBI, kata bajingan ini memiliki sejumlah arti yaitu penjahat atau pencopet dan juga kata makian kurang ajar. Tapi ada arti lain dari abad ke-16 bahwa bajingan ini adalah profesi kusir gerobak sapi yang dalam kultur budaya Jawa, Bajingan itu singkatan sebenarnya, Bagusing Jiwo Angen Angening Pangeran, artinya orang yang dicintai atau orang yang dicintai oleh Tuhan, orang baik yang dicintai oleh Tuhan. Nah di abad ke-19 ada pergeseran makna bajingan sehingga menjadi berkonotasi negatif dan menjadi salah satu bentuk umpatan. Di tahun 1900 sampai 1940-an bajingan menjadi kendaraan langka di Yogyakarta pada saat itu dan berjalannya lambat, calon penumpuan juga kerap mengeluh. Nah inilah kemudian yang termakna dalam KBBI dan aja perubahan makna dari tahun dari abad ke-16 hingga ke abad ke-19. Laporan penghinaan terhadap Presiden yang diduga dilakukan Roki Gerung dinilai butuh pendalaman lagi dari sisi subjek dan objek hukum perbuatannya. Sementara pakar hukum Tata Negara Refli Harun yang juga dilaporkan relawan Jokowi karena mengutip pernyataan Roki di Youtube pribadinya menilai pelaporan ini sebagai sebuah tragedi hukum. Laporan terhadap aktivis Roki Gerung terkait dugaan provokasi ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Presiden menjadi perdebatan hukum di masyarakat. Bagi relawan Jokowi, Roki dianggap menghina Presiden karena menggunakan kata-kata yang dinilai kasar terhadap pribadi Presiden. Namun dari kacamata hukum, pakar hukum pidana dari Universitas Sudirman Prof. Hipnonugroho menilai penghinaan terhadap Presiden harus digali lebih dalam terkait subjek dan objek hukumnya. Terlebih, pasal penghinaan bukanlah delik pidana, melainkan delik aduan sehingga orang yang merasa dihina harus melaporkan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Di dalam konstruksi hukum itu melihat antara subjek atau objek pekerjaan, Pak Jokowi sebagai Presiden atau Pak Jokowi sebagai pribadi. Disinilah kalau Pak Jokowi sebagai Presiden itu suatu kritik, tapi kritik yang juga harus mempunyai data akurat. Tapi kalau Pak Jokowi sebagai pribadi, itu tergantung pada Pak Jokowi. Oleh karena itu, kita harus bedakan di dalam hukum, apakah ini sebagai kritik, apakah sebagai bentuk penghinaan. Nah, nanti berdasarkan bukti-bukti yang ada, mbak, ini tidak cukup hanya penyampaian apa yang disampaikan Pak Roki. Makanya pelapor juga memberikan data-data akurat. Batas mana kritik, batas mana sebagai bentuk penghinaan. Itu, ini yang harus dipahami. Oleh karena itu dalam hukum, kalau itu sebagai penghinaan pribadi, maka Pak Jokowi sendiri yang harus melaporkan. Itu dalam putusan Mahkamah Kojian Baru. Jadi tidak bisa diwakilkan. Sementara itu, pakar hukum Tata Negara Refri Harun yang juga dilaporkan relawan Jokowi karena mengutip pernyataan Roki di Youtube pribadinya, menilai pelaporan ini sebagai tragedi hukum. Ini tragedi, karena saya orang hukum ya, ini saya sebagai pengaman hukum. Ini tragedi hukum kita ini adalah orang mengatakan bahwa Roki Gerung itu menghina, kan begitu. Kalau Roki Gerung menghina, maka yang merasa terhina itu kan harus melaporkan sendiri. Dalam hal ini Presiden Jokowi. Saya yakin Presiden Jokowi tidak mungkin melaporkan seorang warga negara. Karena dia adalah seorang presiden. Itu satu. Tetapi, hukum kita ini dibelok-belokkan. Yang tadinya agar bisa ini diproses, maka digunakanlah. Biasanya dua undang-undang. Satu undang-undang 1.1946 tentang peraturan pidana dan dibelokkan kepada hoax. Jadi kita bingung nanti. Wah, ini berita bohongnya di mana? Yang kedua, yaitu ujaran kebencian berbasis sara. Lalu saya tanyakan, sara-nya di mana? Presiden itu bukan suku, bukan agama, bukan ras, bukan antar golongan. Tapi banyak kasus yang begini-begini ini diproses. Nah, mudah-mudahan kita kemudian dengan semangat berargumentasi dan menegakkan hukum, tidak begitu. Karena saya tahu juga lah. Kan by intention, makanya saya katakan tadi kan cherry picking jadinya. Padahal kita ingin berdemokrasi, tetapi orang-orang tertentu selalu ingin menjarakan. Oke. Tim TV One mengabarkan.